Jangan menilai diri paling suci Tidak ada yang sempurna Pasti ada yang salah Sepanjang manusia Nah bedanya kalau Nabi dengan Rasul punya sifat maksum Dijaga oleh Allah dari kesalahan itu Jadi langsung ada penjagaan Allah Kalau kita Diberikan potensi oleh Allah untuk menjaga diri Dikasih petunjuk Dikasih petunjuk Nanti makanya Nabi mengatakan Dalam kolbun ada apa? Ada taqwa Nah taqwa itu mesti hidup, hidupnya pakai iman Latihannya dengan amal soleh Supaya taqwanya muncul Karena itu kalau sudah sering amal soleh Sinyal taqwa kuat Jadi begitu ada provokasi setan berbuat mahasiat Taqwanya langsung muncul Jangan lakukan Itu setan Coba kalau tidak percaya itu silahkan Naikkan level ibadahnya Rajin gitu Nanti begitu ada yang mungkar provokasi dari setan itu Nah taqwa berfungsi sebagai nahyu Mencegah itu Jangan kerjakan Jangan lakukan Nah kalau taqwa tidak dilatih dengan amal soleh Sinyal imannya meredup Itu yang menjadikan orang-orang yang jarang ibadah itu Mudah dan rentan terkena mahasiat Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya